Mendapatkan animu yang cukup baik juga dari pemirsa kita gitu Akhirnya sudah berjalan sampai sekarang begitu Jadi kita ketika ada isu-isu politik sosial yang hangat Nah itu yang kita coba kupas begitu Untuk ketemu sama mereka kan sangat minim lah Akhirnya memang saya mengambil ide gitu kan Seperti yang sudah disaksikan di channel youtube saya kan Akhirnya langsung bikin podcast di tempat begitu Ya on spot begitu kan Kayak dengan tahapan, jadwal Nah dengan kondisi ini tentu kan Ini juga akan sedikit tidak akan membuat dinamika politik itu Akan sedikit hangat Melihat konten politik menuju 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan YS Podcast Saya Yusron Sody Tuan Rumah YS Podcast Kesempatan ini Ini asik sekali nih Didatangi sama Dinda yang satu yang keren ini Ini sama-sama bergerak Ini sebagai podcaster Dinda Yanni Ahmad Yanni Official ya Ahmad Yanni Official Ahmad Yanni Official channel Yang dibangun sama Dinda Yanni Semangatnya memang sejak awal Mendirikan channel ini Kita sering komunikasi Akhirnya betul-betul saya lihat video Akhirnya Banyak belajar juga ya Banyak belajar di sebuah grup Youtuber Lombok Timur Nah insya Allah dengan semangat ini Nah khusus konsen Kontennya ini Dinda Yanni ini adalah terkait dengan Politik Iya Kesnya politik Inti B Iya Ini Pak Yanni nih Gimana ceritanya awal memulai nih Iya siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih kepada senior saya Ini Bang Yusron Sody ini Yang mengundang saya untuk Hadir di podcast beliau Nah kebetulan saya juga selalu mengikuti Podcast-podcast beliau Dan asik Kita saling ikuti Kita saling belajar lah Begitu Untuk sama-sama bisa Membesarkan channel youtube kita Masing-masing ke depan ini Ya Awalnya memang Saya Melihat ketika Pertama kali memang Saya mengupload Video di channel youtube saya Itu sekitar September 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 2020 Begitu Cuma saat itu Saya masih agak bingung Begitu Mau konten apa Begitu Ketika saat itu Saya mengupload Sekitar Ada 3-4 video Itu lebih banyak Awal-awal itu Saya mengupload Soal petanakan Saya lihat disitu Sudah pakai drone Iya Petanakan begitu Soal hal itu Cuma Sambil berjalan kok Saya merasa Oh bukan disini Anu saya Begitu Bukan disini Apa namanya Bidang saya Bidang saya Begitu Akhirnya Dalam perjalanan Ketemu sama Pak Dr. Seppel Hamdi Nah Kebetulan beliau juga Sedang merintis Podcast beliau juga Akhirnya Kita diskusi Bagaimana kalau enggak Kita buat podcast Politik Begitu Nah Saya lihat kan Di NTB ini memang Ada sih Yang sudah memulai Podcast-podcast Politik Satu atau dua orang Begitu Cuma akan tidak Kontinu Begitu Ya Akhirnya Kita putuskan Dengan Pak Hamdi Ya sudah Kebetulan beliau kan Mengajar Sosiologi dan politik Di Undram Akhirnya Ya sudah bang Kenapa enggak Kita mengawali ini Dengan niat Bagaimana juga Kita bisa Meramaikan lah Konstalasi Politik Di NTB Begitu Dengan Wacana-wacana Yang kita ketahui Begitu Nah apalagi Saya juga akan Di Radar Lombok Juga dipercaya Untuk pegang Halaman politik Ya Akhirnya disitu Kita berkelaborasi Akhirnya Kita janjian Ya sudah Minimal Dalam seminggu itu Kita bisa buat Konten Podcast politik Begitu Ya Dua sampai tiga Akhirnya kan Ternyata berjalan Dan Ternyata mendapat Mendapat Ya Mendapatkan Anime yang cukup baik Juga dari Pemirsa kita Akhirnya sudah Berjalan sampai sekarang Begitu Jadi kita Ketika ada Isu-isu politik Sosial yang hangat Nah itu yang kita coba Kupas Begitu Sehingga kita juga Pengen Mencoba Berbagi Apa namanya Perspektif Kepada Halayak Begitu Makanya kita Kasih nama New perspective Ya Memang konten politik ini Kalau kita bahsakannya Ini ngeri-ngeri sedap Ya siap Tantangan terbesar Tantangan terbesar Karena ini membahas politik Yang dindayani hadap Ya Alhamdulillah Selama ini Kita belum Ada Kendala lah Begitu ya Maupun Ada yang Apa namanya Yang protes Maupun ada yang Komplain Begitu Karena memang kan Yang kita bicarakan Yang kita bahas Memang sesuai dengan Fakta yang ada Hari ini Begitu Jadi apa yang ada Dan apa yang kita lihat Apa yang kita saksikan Apa yang kita dengar Itu yang kita sampaikan Itu yang coba kita analisa Itu yang coba kita Telisik lebih dalam lagi Dan Alhamdulillah Selama ini Tidak ada masalah Aman Orang politik Sibuk nih Gimana caranya nih Janjian sama orang-orang politik Untuk menjadi narasumber Ya Memang Terkadang memang kan Kita tahulah Orang-orang politik ini Waktu untuk ketemu sama mereka Kan sangat minim lah Akhirnya memang Saya Mengambil Ide gitu kan Seperti yang sudah disaksikan Di Channel youtube saya Kan Akhirnya langsung Bikin podcast Di tempat Begitu Ya Onspot Begitu kan Akhirnya ini salah satu Strategi kita Untuk Bisa Menyesuaikan dengan Waktu mereka Gitu Karena kalau kita Kalau kita Tentukan waktu sendiri Karena mereka kan Terbentukkan kegiatan mereka Yang begitu banyak Gitu Sudah Kapan ketemu Langsung sudah podcast Gitu Ini Saya melihat Konten politik Menuju 2024 Konten politik 2024 Siap sih Bagaimana membidik ini 2024 Saya yakin Dua tahun sebelumnya Menyebutkan oleh Akhir Pertengahan tahun ini Ini konstelasinya Pak Ya Ini kan kita tahu sendiri Bahwa KPURI Pemerintah Dan DPRRI kan Sudah menetapkan Bahwa Pemilu Serentak 2024 Itu akan digelar Pada tanggal 14 Februari 2024 Dan juga Pilkada Serentak Itu sudah diputuskan Akan digelar Tanggal 27 November 2024 Artinya Memang Dengan sudah Ada keputusan Ini kan Artinya Sudah ada Kepastian Bahwa Terkait dengan Tahapan Jadwal Nah Dengan kondisi ini Tentu kan Ini juga akan Sedikit Tidak akan Membuat Dinamika politik Itu Akan sedikit Hangat Makanya Ini juga Akan Membuat Baik Parti-parti Politik Maupun Kandidat-kandidat Yang akan Maju di Pilkada 2024 Harus bersiap Dari sekarang Pasti Siap Makanya kan Di satu Minggu terakhir Ini kan Di podcast Saya Saya sudah Podcast Dengan beberapa Tokoh Begitu Mulai dari KPU Provinsi Bawaslu Maupun Pengamat Politik Seperti Apa Mereka Memandang Terkait Dengan Sudah Ditetapkannya Jadwal Pemilu Dan Pilkada Sertak 2024 Ini Begitu Makin Hangat Makin Hangat Makin Panas Semoga Semangat Ini Tetap Terjaga Dengan Pergabung Juga Di ILC ILC Bisa Memberi Warna Siap Untuk Semoga Bisa Memberi Warna Yang Cukup Memberi Kontribusi Positif Untuk Masyarakat Kita Yang Ada Di Lombok Timur Siap Siap Sukses Siap Bang Terakhir Mungkin Saya Ingin Meminta Apa Sebenarnya Harapan Dinda Yani Bidang Podcaster Ini Kedepan Ini Karena Konsen Politik Sangat Buat Biasa Terima Ini Lewat Podcast Post Di Channel Youtube Ini Kan Kita Pengen Mencoba Memberikan Perspektif Baru Terhadap Pemirsa Terkait Dengan Apa Sebetulnya Yang Sedang Menjadi Dinamika Politik Yang Berkembang Hari Ini Misalnya Saat Ini Siapa Misalnya Kandidat Yang Pengen Maju Di Pekada 2024 Tentu Kita Menyampaikan Kepada Publik Bahwa Dari Saat Ini Publik Sudah Akan Bisa Menentukan Siapa Kira-kira Yang Layak Untuk Tampil Pilkada 2024 Misalnya Untuk Lobok Timur Kita Sudah Pernah Podcast Dengan Beberapa Calon Yang Akan Maju Di Pilkada Lobok Timur Semoga Dengan Itu Publik Bisa Melilai Seperti Apa Kapasitas Mereka Kemampuan Mereka Begitu Keren Ini Membangun Edukasi Edukasi Politik Dan Edukasi Kepada Pemilih Sehingga Pemilih Tidak Memilih Kucing Dalam Karung Semangat Ini Bisa Membawa Amat Jadi Oficial Makin Berkembang Terima Kasih Keren Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Ambil Ilmu Yang Tadi Diskusikan Dengan Didayah Ini Sesungguhnya Semuanya Ini Butuh Semangat Ini Yang Perlu Dijaga Teman Teman Youtuber Yang Ada Di Lombok Timur Demikian Yang Bisa Kami Bincangkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh